Halo guys, kembali lagi di channel Reza Hindrawan Di alur cerita film kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Lost Girl Love Hotel Yang dibintangi oleh Alexandra Dadario, idola kita semua Ya, yang kalian tahu kalau dia ini memiliki dua semangka yang sangat besar Film ini berlatar belakang di kota Tokyo, Jepang Dan bercerita tentang seorang guru yang kehidupannya itu sangat berantakan Karena dia ini senang sekali bermain dan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang bahkan bercocok tanam Dan nantinya guru ini akan jatuh cinta terhadap boss gangster Jepang Penasaran dengan ceritanya? Tanpa banyak cangkeman, langsung saja kita gaskan ya Diawali dengan seorang wanita yang sedang berjalan sendiri di kesepian Dan wanita ini bernama Margaret Saat dia ingin menyalakan rokok, ternyata dia lupa membawa koreknya Lalu ada seorang laki-laki yang meminjamkan koreknya tersebut Setelah itu, dia bercocok tanam dengan pria itu Wow, mudah sekali Margaret ini adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah pramugari Dan sepertinya dia tidak menikmati pekerjaannya tersebut Karena mukanya yang sangat tidak bersemangat Margaret pun merasa sangat kesepian Oleh karena itu, habis pulang kerja Dia pasti nongkrong dengan teman-teman yang sesama perantauan di sana Dia juga selalu menginginkan sentuhan laki Makanya tak heran Dia sering sekali bercocok tanam dengan semua pria yang ia temui Eh dan, gue sih mau ketemu cewek seperti ini ya Tetapi Margaret ini lebih suka dengan pria Jepang dibandingkan dengan pria bule Singkat cerita, dia bertemu pria yang sedang naik mobil dan melihat ke arahnya Pria ini bernama Kazoo Margaret pun langsung suka melihat pria itu Hmm, semua aja disukain ya Karena di malam itu dia belum merasakan sentuhan laki Akhirnya, dia menemui seorang laki-laki Dan mereka pun langsung gasken bergenjotan di hotel ya Nah, di saat sedang akan melakukan cocok tanam Margaret ini ternyata mempunyai selera hardcore Dan disuruhlah pria itu untuk melilitkan ikat pinggang ke leher Margaret Tetapi, karena pria itu tidak terbiasa dengan gaya hardcore Dia pun langsung menolaknya Esok harinya, Margaret terlambat datang untuk mengajar Dengan raut muka yang berantakan Mungkin kecapean karena semalam udah banyak ronde Dia dimarahi oleh senior disana Dan diberi nasihat untuk menunjukkan sisi positif ke murid-murid lainnya Setelah itu, dia pergi ke toko buku Disana dia malah mencari buku erotis Hmm, emang pikirannya ya Kayak kalian semua Disana ia bertemu dengan Kazu Pria yang ditemuinya tadi malam saat di jalan Kazu ini memuji Margaret karena memiliki selera membaca yang sangat bagus Wah, cocok nih kayaknya nih Gasken aja lah Setelah dari toko buku, Margaret meminta agar ia diantarkan ke hotel Dan ketika sudah sampai Margaret ini langsung saja nyosor dan bercocok tanamlah mereka Seperti biasa, Margaret ingin diirinya diikat Akhirnya diikat Akhirnya diikatlah tangannya oleh Kazu Nah, di sini akhirnya Margaret menemukan sosok lelaki yang selama ini ia cari Karena lelaki-laki itu bisa memuaskan dirinya Terbukti saat keesokan harinya Dia datang ke sekolah dengan raut wajah yang sangat bahagia Tidak seperti biasanya Setelah ia selesai mengajar Ternyata dia sudah ditunggu oleh Kazu di depan sekolah Lalu mereka pun pergi makan ke sebuah restoran Nah, ketika sedang makan Ada seseorang pria yang sedikit membuat keributan di depan Margaret Dan saat Margaret pergi ke toilet Kazu ini mendatangi pria tadi Sepertinya Kazu bukan orang sembarangan Mungkin dia ini boss gangster atau Zakuza Terlihat juga di sini ketika Margaret keluar dari toilet Dia sudah tidak melihat orang-orang yang tadi duduk di belakang mereka Dan setelah mereka makan Akhirnya yang kalian tunggu-tunggu nih guys Bergenjotan lah mereka ya Saat sudah selesai Mereka ini saling berbagi cerita satu sama lain Dan si Kazu ini ternyata Akan menikah dengan wanita lain Margaret pun sangat kecewa di sini Dan langsung meninggalkan Kazu Akhirnya Margaret ini kembali menjadi wanita yang hancur berantakan Lalu ia diajak temannya untuk parti agar bisa melupakan si Kazu Hari-hari berikutnya Margaret sering menghabiskan waktu untuk sendirian dengan berolah raga Dan merokok di depan jendela Sampailah di suatu hari Margaret diberi buku dan kunci hotel oleh Kazu Untuk bercocok tanam Ya gak nolak lah si Margaret ini ya Setelah mereka selesai bergeril ya Di sini Margaret mulai mempertanyakan ke Kazu Apakah dia mencintai wanita yang akan ia nikahi Kazu pun bimbang di sini Apakah akan lanjut dan menikah dengan pacarnya Atau lanjut genjot dengan Margaret Hari berikutnya Kazu mengajak Margaret untuk membolos mengajar dan pergi jalan-jalan Ya sudah pasti Margaret tidak menolaknya ya Saat di kereta Kazu menunjukkan beberapa foto keluarganya Singkat cerita Mereka pun sudah sampai di tempat yang mirip dengan puncak Bogor Langsung deh mereka cipokan di sana Saat sudah puas jalan-jalan Mereka pun kembali pulang menggunakan kereta Dan saat Margaret sedang tertidur Kesempatan inilah yang dimanfaatkan Kazu Untuk meninggalkan Margaret Aduh kasian banget si Margaret ya Keesokan harinya Posisi Margaret di sekolah sudah digantikan seseorang Dan dia akhirnya dipecat Gila sih Sudah ditinggal cowoknya Ditinggal pula sama pekerjaannya Seperti perempuan pada umumnya Margaret pun hanya bisa menangis Untungnya masih ada teman Yang menemani Margaret untuk melupakan semuanya Dengan mabuk-mabukan dan party di klub Kini Margaret telah kehilangan arah Margaret pun pergi ke hotel demi hotel Untuk bercocok tanam dengan semua laki-laki Sampai ia sudah dikenjot dengan berbagai gaya Kemudian di suatu hari Tak sengaja ia melihat Kazu yang sedang bertemu dengan calon istrinya Setelah itu Margaret pun mengikuti Kazu Sampai di suatu tempat Margaret mencari Kazu Akan tetapi dia tidak menemukannya Akhirnya si Kazu ini menemui Margaret yang sedang duduk Dan tanpa banyak wawiwu Terjadilah cocok tanam di sana ya Hari berikutnya Margaret melamar kerja sebagai pelayan pria hidung belang Lagi-lagi Di sini Karena ia terpaksa melakukan pekerjaan ini Ia pun tidak menikmatinya Keseharian Margaret hanya minum-minum alkohol Dan di suatu malam Ia diikuti oleh seseorang pria Lalu diajaklah ke hotel Langsung mau aja si Margaret ini ya Gila sih Di sini Ia menyuruh Margaret untuk membuka semua bajunya Lalu Margaret disuruhnya untuk tengkurap di kasur Kemudian pria itu mengikat kedua tangan dan kakinya Di sini Margaret hanya bisa pasrah Bahkan ketika pria tersebut bilang Bisa saja aku membunuhmu Margaret pun hanya bisa menjawab Silahkan Namun Tiba-tiba Ketika pria itu akan mengeksekusi Margaret Pintu didoprak oleh seseorang Dan ternyata Itu Kazu yang datang untuk menyelamatkannya Di akhir cerita Mereka berdua memutuskan untuk menjalani kehidupannya masing-masing Kazu yang tetap di Jepang Dan Margaret yang kembali ke Amerika Film pun tamat Oke guys Sekian alur cerita film Lost Girl Love Hotel Semoga bisa menghibur kalian semua ya Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.